Intro Sebelum memutuskan menjadi provinsi sendiri, Banten masuk dalam wilayah Jawa Barat yang letaknya berada di ujung Pulau Jawa. Banten resmi menjadi provinsi ke-30 di Indonesia pada tahun 2000 melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2000. Dilansir kabar banten.com dari biraumum.bantenprof.co.id Banten ini merupakan wilayah yang sudah dikenal luas sampai mancanegara sejak abad ke-14. Letak banten yang strategis sejak dulu bahkan pada abad ke-16 sampai ke-17 di bawah kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirta Yasa, Banten dikenal sebagai kota rempah-rempah. Selain dikenal sebagai salah satu kota perdagangan rempah-rempah, di kawasan Asia Tenggara, Banten juga dikenal sebagai pusat kerajaan Islam dan negeri para jawara. Adapun asal-usul nama Banten sendiri, dalam buku toponimip Disput Par Banten 2014 yang disusun oleh Juliadi dan Nelly Wahyuddin, ada banyak versi. Pertama, dalam keterangan yang diperoleh dari buku Pakem Banten Karya TB Haji Ahmad dicetak Druk Karij tahun 1935, nama Banten diterjemahkan dari asal kata bahasa Jawa Katiban Inten, yang artinya adalah Kejatuhan Inten. Latar belakang Katiban Inten ini sejarahnya awal mula masyarakat Banten menyembah berhala, kemudian memeluk Buddha, lalu ajaran Islam masuk mengajarkan ilmu umum, hukum fikir dan usludin. Sehingga, dengan kedatangan Islam yang memberikan banyak pengajaran, seolah-olah kejatuhan Inten Biduri yang terang cahayanya. Kata Katiban Inten tersebut lalu menjadi Banten. Kedua, dalam keterangan lain, sebenarnya Banten berasal dari kata Bantahan, yang mana, dahulu saat Belanda ingin menguasai Banten, banyak aturan-aturan yang dibuat dan masyarakat Banten tidak mau tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan. Tidak hanya Katiban Inten dan Bantahan, kata Banten ini sejak dahulu sudah ada, sebelum berdirinya Kesultanan Banten, dahulu pernah berdiri kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang dikenal dengan kerajaan Banten-Girang. Kata Banten dalam kebudayaan masyarakat Hindu, secara etimologi dan maknanya memang cenderung lebih kepada hal yang berbentuk sesajian atau sesajian. Sesajian tersebut setiap harinya dirangkai, dari daun kelapa diisi kembang, beras dan lain-lain untuk pemenuhan kebutuhan spiritual. Selain itu, kata Banten dulu digunakan untuk menamai sebuah sungai dan daerah sekelilingnya yaitu Cibanten atau Sungai Banten. Dataran lebih tinggi yang dilalui sungai ini disebut Cibanten-Girang, lalu disangkat dengan Banten-Girang. Berdasarkan riset yang dilakukan di Banten-Girang pada 1988 dalam program Franco-Indonesia Excavation, di daerah tersebut telah ada pemukiman sejak abad 11-12 masa kerajaan Sunda. Lalu, daerah tersebut berkembang pesat pada abad ke-16 saat Islam masuk, lalu perkembangan pemukiman luas ke arah pantai dan didirikanlah ke Sultanan Banten oleh Sunan Gunung Jati. Selamat menikmati.